Halo guys, welcome back to Korea Romit bersama orang Korea yang METOK Pembunuhan kali ini sebenarnya cukup ekstrim karena pembunuhnya itu sempat terdaftar di rekor GINES karena membunuh orang paling banyak dalam waktu yang singkat tapi sekarang udah dihapus karena takutnya memancing orang-orang gila yang baru lagi oke, langsung kita mulai ceritanya hari ini aku bakal menceritakan seseorang yang bernama U Bom Gun dia lahir tanggal 24 Februari tahun 1955 di keluarga 4 bersaudara dia lahir sebagai anak putra ketiga dan semuanya anak putra U Bom Gun ini sebenarnya merupakan anak baik sampai di bangku SMP tapi seketika dia masuk SMA tiba-tiba anaknya mulai berubah sifat-sifat yang mungkin dipendam di dalamnya mulai ditunjukkan keluar selama 3 tahun SMA dia membolos banyak 28 hari kehilangan minat belajar ranking 63 dari 65 siswa pernah juga karena terlalu marah karena saking marahnya itu memecahkan jendela dan pecan kacanya itu digunakan untuk melukai dirinya sendiri tetapi pada saat dia duduk di bangku SMA kelas 3 ayahnya itu tiba-tiba meninggal karena kanker di usus besar ini membuat perubahan besar dalam hidupnya karena secara ekonomi menjadi kekurangan dan setelah itu dia masuk ke wamil ke bagian marinir dan mungkin karena papanya dulu polisi dia mungkin terpengaruh jadi selesai wamil dia berhasil menjadi polisi pertama-tama dia jadi polisi dia dikirim dulu ke Busan nah dari Busan gak lama dia dikirim ke Seoul nah di Seoul ini dia sebenarnya pernah bekerja di istana presiden di bagian bodyguardnya selama 1 tahunan tapi gak bertahan lama habis itu dia dikirim ke tempat yang lain dia ini dikirim ke tempat yang namanya Eryonghun disitu sebenarnya merupakan tempat yang baru buat dia tapi untungnya gak lama dia dapet pacar wih dapet pacar baru pindah dapet pacar ya pokoknya dia pindah situ 2 bulan kemudian dapet pacar nah karena dia mungkin saking senengnya dengan cewek ini dia itu ngajak ceweknya yuk tinggal bersama alias kumpul kebo tentunya orang tua dari yang perempuan tidak mengizinkan terus dia bilang kumpul mungun ini bilang oh aku mau kok nikah cuma secara ekonomi sekarang gak mampu mungkin kita ini dulu daftar nikah dulu nantilah pernikahnya yang nanti saya gak punya uang akhirnya mereka kumpul kebo ya karena bisa dibilang nikahnya nikah tapi masih agak kumpul kebo gitu meski orang tua yang perempuan tidak setuju kumpul mungun ini ngotot dan akhirnya mereka kumpul kebo tinggal bersama gitu nah suatu hari karena dia itu ditaruh di shift malam namanya polisi kan mungkin ya aku gak berhasil di polisi kalau polisi pasti ada shift pagi siang malam gitu kan ya nah dia itu disuruh datang malam hari sehingga siang harinya itu dia tiduran dan istirahat oh gak suara ngorong kayak gitu nah enak-enak tidur tiba-tiba itu ada laler datang ya kayak menginggap di badannya gitu lah ya parkir gitu nah pacarnya atau istrinya yang lihat ini kan kayak pengen dibantu jadi kayak digeprek gitu loh ya orang ngeprek laler itu kayak gimana sih gak mungkin di smash kayak volley gitu kan ya di pack gitu nah umumnya itu bangun terus marah kok gitu sih nah itu marah-marah banget dan dia itu marah banget gara-gara itu sampai-sampai dia itu berangkat kerja jam 4 itu dia berangkat kerja itu masih dalam kondisi yang marah eh tiba-tiba jam 7 dia itu pulang rumah dengan kondisi yang udah mabuk gak kerja kok ya ya pokoknya dia balik rumah dalam kondisi yang sudah mabuk dan seketika dia pulang pacar atau istrinya ini langsung digepungin pack 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 untungnya kakak kandung dari yang perempuan ini lihat kejadian ini dan datang menghampiri Ubang Gun cewek juga kakaknya ini tapi Ubang Gun ini entah udah gila atau gimana kakaknya juga dipukul pack 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 gitu waduh ini ribut banget akhirnya orang-orang sekitar itu dateng terus dibilang wah kamu cowok kok mukul cewek gak boleh gini-gini dia lebih marah lagi Ubang Gun ini marah banget akhirnya dia pindah ke tempat lain nah di tempat lain ini dia ketemu polisi sama rekan kerja yang tentara gitu minum lagi disitu nah dia minum-minum disitu tiba-tiba gak lama adik kandung dari pacar atau istrinya itu dateng yang ini cowok ya adiknya dilabrak kamu mukul kakakku ya ngapain kamu mukul kakakku ya tentunya namanya adik kan ya saudara kandung gak terima dong Ubang Gun ini tiba-tiba waduh aku gak ada yang ngeluarkan tembok di kokang cekrang tentunya rekan-rekannya kaget kan itu gak boleh kayak gitu eh kamu gak boleh kayak gitu jangan jangan nah berusaha dihentikan tiba-tiba ini tembaknya itu ditembakkan menakut-takuti temen-temennya yang ada disini akhirnya semuanya itu kabur dari situ karena takut ditembak Ubang Gun melanjutkan aksinya ke tempat penyimpanan senjata yang pertama dia ngambil dua tembak M1 karbin lalu 180 peluru dan 7 ini dibawa keluar padahal kayak gini ini kan gak boleh asal dibawa dia bawa ini keluar dan berjalan tiba-tiba keliatan satu anak laki-laki dari debut seusia aku usia 26 tahun ya aku udah 5 tahun sih kalau umur Indonesia usia 26 tahun langsung didembak dan mati tempat satu orang meninggal kayak gitu aja habis itu dia lanjut ke pasar yang namanya Kogongli nah di pasar ini dia nembak lagi danananan membunuh 3 orang mati kayak gitu lagi dalam waktu yang sangat singkat itu posisinya jam 9.40 nah setelah di pasar itu dia pindah lagi ke kantor pos sampai situ sekitar 9.45 di kantor pos itu ada 2 orang operator telepon dan 1 pak pos ditembak juga danananananan mati semua habis dari kantor pos dia gak berhenti dia pindah lagi ke tempat lain ke tempat perkumpulan desa jadi pada hari itu ada kayak perkumpulannya orang-orang di desa gitu ya kayak rapat RT gitu ya modelnya nah dia ke tempat itu nembak lagi 6 orang mati jam 10 lebih 10 dia pindah tempat lagi ke pasar Ungeri disitu dia tembak-tembak lagi memakan 7 korban lagi dalam waktu beberapa menit ini dia udah membunuh nelasan puluhan orang habis gitu pukul 10.50 dia pindah ke tempat pemakaman nah jadi tempat pemakaman itu biasanya di Korea ada soju tujuannya itu bukan pemapuan tapi biar kayak yang sudah meninggal ini bisa pulang dengan hati yang nyaman jadi kayak kita yang di bumi ini bakal tetap bahagia jadi kamu juga pulang dengan hati yang nyaman ya jadi kesannya itu kayak gitu tapi Umumun kesini tuh untuk minum minuman dan dia kesannya itu ngomongnya dia bilang kayak gini eh tadi denger gak ada suara tembak loh dia tuh bilang gitu dengan pedenya habis gitu dia duduk minum lagi selama 10 menit gak lama dia berdiri lagi nembak 2.15 orang dibunuh lagi setelah itu dia berjalan kayak delivery gitu ya rumah demi rumah pokoknya rumah yang lampu nyala itu didatangi dibunuh hingga total korban 23 orang lagi jadi setelah pemakaman dia membunuh 23 orang lagi habis itu keesokan harinya subuh ya jam 5.35 pagi dia masuk ke salah satu rumah yang ada 5 anggota keluarga dia bangunkan semuanya habis itu tau gak apa yang dilakukan tembak udah dipakai kan bomnya diledakkan 2 bom diledakkan disitu hubunggun mati bersama orang-orang itu kayak gitu jadi ceritanya itu singkat pada jelas dalam waktu yang singkat 62 orang mati 33 orang luka-luka ini ada yang bilang 56 orang meninggal ada yang bilang 62 orang meninggal jadi totalnya yang meninggal 62 kenapa ada perbedaan 6 6 itu ada yang gini luka-luka tapi setelah dibawa ke rumah sakit meninggal di rumah sakit jadi ujung-ujungnya sih meninggal cuman tidak meninggal langsung di tempat kayak gitu tapi totalnya 62 orang yang meninggal 33 orang luka-luka diantara 66 korban ada bayi yang masih berusaha minggu dan ada juga yang lansia karena kasus ini begitu unik dan aneh sebenarnya otaknya hubunggun itu sempat mau diadopsi mau dilihat perbedaannya itu kayak apa sih tapi entah gimana gak terlaksana terus satu info lagi yang penting menurutku kok bisa sih hubunggun ini masuk rumah terus bunuh bunuh orang-orang kok bukakan pintu kenapa perlu diingat dia itu polisi kalau dia mengenakan baju polisi membawa tembak itu tidak mencurigakan sama sekali kalaupun orang di rumah itu baru mendengar suara tembakan kalau melihat polisi datang ngiranya oh bakal dilindungi kan ya tentunya pintu rumah dibukakan tetapi malah polisi yang membunuh sehingga hubunggun ini meninggal pada tanggal 27 April 1982 ceritanya cukup singkat padat karena banyak yang meninggal dan jelas dan sebenarnya kejadian ini pernah dibuat menjadi film pada tahun 1999 jadi banyak yang gak tau filmnya berjudul Old Bull alias Muka ya jadi cerita kali ini kayak gitu singkat, padat, dan jelas besok tak bahkan cerita pembunuhan yang cukup menarik lagi oke sampai jumpa besok bye-bye sub indo by broth3rmax